Intro Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan bertemu lagi dengan Pak Pendeta kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita semua belajar hari ini oleh karenanya kita memohon kekuatan dari Tuhan dulu ya kita semuanya berdoa kami berterima kasih dan kami bersyukur Tuhan Yesus karena sampai dengan saat ini Tuhan jaga kami Tuhan berkati kami begitu luar biasa sebentar kami akan berkegiatan sepanjang hari ini tetapi sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan dulu Tuhan berkati kami agar kami mengerti maksud Tuhan dan kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan berfirmanlah kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin anak-anak yang dikasihi Tuhan kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini anak-anak siapkan alkitabnya semua ya kita membuka kitab Amsal pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-10 Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-10 Amsal 1 ayat 10 Pak Pendeta akan baca buat kita semua ya firman Tuhan bilang begini Hai anakku jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau janganlah engkau menurut Pak Pendeta ulangi Hai anakku jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau janganlah engkau menurut ya anak-anak yang dikasihi Tuhan banyak kita yang gak gak sadar bahwa kita suka diajak oleh orang-orang atau teman-teman yang mengajak kita berbuat sesuatu yang salah ya ada diajakin lagi belajar terus diajakin main ayo kita main aja udah gak perlu belajar nanti juga pinter nanti juga bisa ada anak-anak yang kalah dengan bujukan dengan ajakan ya padahal dia lagi belajar padahal udah dikasih tau papa mama gak boleh bermain dulu sebelum selesai belajar jangan dulu bermain sebelum selesai makan jangan dulu bermain sebelum selesai tidur siang ada anak-anak yang selalu kalah banyak-banyak ajakan diajak sini mau bikin aja ke sini mau akhirnya apa yang dibilang mama papa semuanya gak didengerin apalagi ada anak-anak yang diajak buat buat tindakan buat hal-hal yang sebenarnya gak baik berbohong diajak berbohong temennya udah bilang aja sama mama papa kamu kita mainnya kesitu deket aja kok padahal mereka mainnya jauh jauh dari rumah udah bilang aja kita mainnya akan sebentar padahal pulangnya lama ada anak-anak yang suka mengajak kita buat sesuatu yang salah akhirnya kita mengikuti hal itu anak-anak yang dikasih Tuhan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau janganlah engkau menurut kita harus tahu mana yang benar kita harus tahu mana yang salah mama papa bapak ibu guru semuanya sudah mengajari kita mana yang baik mana yang benar kita ikuti semua yang benar dan baik itu kalau ada ajakan ada bujukan yang mengajak kita untuk berbuat sesuatu yang tidak baik tidak boleh melakukannya ya amsal dalam firman Tuhan yang tadi kita bersama-sama baca mengingatkan kita janganlah kita menurut terhadap ajakan atau bujukan oleh orang-orang yang tidak benar oleh orang-orang yang berdosa karena tindakan itu akan membuat orang tua sedih akan membuat kita jauh dari Tuhan akan buat dosa makanya anak-anak yang dikasih Tuhan hari ini kita diingatkan bilang tidak kalau itu tindakannya tidak benar dan tidak baik kalau itu benar dan baik boleh diikuti tapi kalau itu tidak benar dan tidak baik bilang tidak ikut saya gak mau buat hal yang kamu lakukan gak mau mama papa aku gak ajarin begitu bapak ibu guru aku gak ajarin itu itu sesuatu yang tidak baik anak-anak yang dikasih Tuhan hari ini kita diingatkan lagi oleh firman Tuhan ikutilah semua perintah yang baik ajakan dan bujukan yang tidak benar hal-hal yang membuat dosa tidak kita lakukan mulai saat ini demikianlah firman Tuhan selamat belajar Tuhan memberkati kita sekalian amin anak-anak yang dikasih Tuhan kita akan menaikkan doa syafaat kita kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini ketika kami semua boleh mendengar firman Tuhan kami diingatkan kembali Tuhan bahwa kami harus menjadi anak-anak yang mengatakan tidak ketika ada bujukan ajakan yang hendak mengajak kami buat sesuatu yang salah buat dosa kami mau berbuat sesuatu yang baik oleh karenanya Tuhan berikan kami semangat berikan kami hikmat kami kekuatan agar kami mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan untuk hal-hal yang membuat mama papa seti oleh karenanya Tuhan berkati kami semua kegiatan kami belajar kami hari ini meskipun dari rumah Tuhan berkati kami sehingga kami tetap semangat dan tetap fokus untuk belajar kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami terlebih Tuhan Yesus memberkati mama papa kami di rumah berikan mereka semua kesehatan ini seluruh doa kami kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin selamat belajar anak-anak Tuhan memberkati kita sekalian daaah